Kau mau pansos, silahkan, gak apa-apa sayang. Kalau untuk rezekimu, siapapun boleh pansos dengan aku. Aku persilahkan siapa aja boleh pansos dengan aku, kalau niatnya untuk dapat rezeki. Ingat, aku tak pernah pelik dengan rezeki. Orang mau pansos dengan aku, orang mau ambil videoku, dari dulu sudah aku bilang, buat youtuber-youtuber, ambillah video bunda. Sebarkan di youtube, sebarkan dimanapun kalian mau, kalau mati itu menguntungkan buat kalian, gunakan uangnya untuk jalan rezeki yang benar. Tanya sama, Wong Cili, salah satu youtuber yang selalu menyimpan video-video bunda, dia selalu menyebarkan di youtube, bunda selalu kasih sarjaman dia, bunda selalu memperingatnya tolak, kalau ada anak bayi yang bunda ambil kameranya, jangan diambil, kecuali mamanya sudah merelahkan, boleh. Hal-hal yang tidak boleh, ton buang. Itu bunda pesankan. Dan hanya bunda pesankan kepada Wong Cili, salah satu youtuber yang ada di facebook, di youtube, bunda bilang sama dia, dia selalu mendengarkan omongan bunda, dia selalu mengundangkan ini, maka bundanya, bunda, video bunda, aku sebetulnya boleh, boleh sayang, kalau memang itu untuk uang naf, kalau memang itu bisa memberikan naf, untuk keluarga mu, dengan cara seperti itu, mendapatkan rezeki yang baik, silahkan, silahkan, aku gak pelit dengan diriku, aku gak pelit, silahkan, siapa yang mau menyebarkan video bunda, siapa yang ingin menjadikan youtuber dari foto bunda, dari video-video bunda, silahkan sayang, silahkan. Pintu rezeki terbuka dari manapun, pintu rezeki terbuka dari segala penjuru, tidak ada mansyat, satu makhluk apapun, yang bisa menghalang rezeki dari Allah. paham itu, bunda gak pernah pelit, dengan diri bunda sendiri, bunda selalu memberikan, silahkan, bunda aku mau share video bunda di youtube, boleh gak bunda, silahkan sayang, gunakan duit dari youtube, youtube itu, dengan yang baik, jangan buat menjudi, jangan buat main perempuan, jangan buat menerah, itu bunda gak aralai, itu ucapkan sama para, sama youtuber-youtuber, yang selalu meng-share video bunda, jangan gunakan uang itu untuk berjudi, jangan gunakan uang itu untuk main perempuan, selamat menikmati,